Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk semuanya salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua untuk kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang 5 woton yang dipercaya sebagai penguasa alam gaib dan 5 woton ini sangat ditakuti oleh makhluk-makhluk gaib terutama Raja Jin akan takluk, tunduk, dan takut dengan 5 woton ini di dalam kitab Bimbon Jawa terdapat ramalan tentang 5 woton yang dipercayai sebagai woton yang ditakuti oleh makhluk gaib sehingga Raja Jin pun akan takut dan lari dengan 5 woton ini karena di dalam kitab Bimbon Jawa 5 woton ini diramalkan mempunyai potensi spiritual tingkat tinggi yang alami dari dalam dirinya tanpa belajar spiritual 5 woton ini dipercayai sudah memiliki spiritual tingkat tinggi sejak lahir sehingga inilah alasan membuat 5 woton ini sebagai penguasa alam gaib dan ditakuti oleh makhluk-makhluk gaib begitu pun Raja Jin hal ini lantarannya makhluk gaib menyadari bahwa 5 woton ini mempunyai potensi untuk bisa mengendalikan mereka dan 5 woton ini mampu menjadi penguasa alam gaib Rabu Paing woton Rabu Paing mempunyai jumlah neptu itu 16 berasal dari Rabu itu 7 dan Paing itu 9 orang Rabu Paing mempunyai pengaruh atau wibawa yang sangat besar mereka akan mempertimbangkan segala sesuatu sebelum bertindak menurut Bimbun Jawa woton Rabu Paing merupakan salah satu dari woton yang paling sakral dan cenderung memiliki kesaktian yang luar biasa yaitu memiliki kekuatan spiritual tingkat tinggi yang alami Rabu Paing juga dianggap pandai dalam mengelola kemampuan serta mengatur energinya untuk mendapatkan kekuatan yang besar hari Rabu adalah pemegang cakra cakra jantung bumi yang paling besar yang merupakan siklus energi inti bumi dan hari Rabu ini berelemen api api besar yang sering dikaitkan dengan matahari sedangkan pasaran Paing adalah pemegang cakra sekel jantung jantung langit yang juga disimpulkan dengan elemen api dari dua perpaduan kekuatan yang berasal dari hari Rabu serta pasaran Paing tersebut ternyata memiliki potensi besar turunnya wahyu kebahagiaan namun tidak semua orang bisa menggunakannya sebab seseorang tersebut haruslah memiliki watak yang baik apabila seseorang dengan kelahiran weton Rabu Paing tersebut tidak memiliki watak yang baik hati maka potensi besar yang ada di dalam dirinya kekuatan spiritual yang tinggi yang ada di dalam dirinya akan memudar dengan sendirinya dan hilang Sabtu Kliwon Sabtu Kliwon adalah weton yang mempunyai nepto itu 17 berasal dari Sabtu itu 9 dan Kliwon itu 8 mereka yang berweton Sabtu Kliwon merupakan pribadi yang cermat sebelum memutuskan sesuatu mereka juga rendah hati mau mengalah sabar dan suka mengimbing sesamanya ke jalan yang baik mereka adalah orang yang punya kelas asih kepada sesamanya bahkan kepada orang yang membenci mereka Sabtu Kliwon disebutkan mempunyai watak orang suci dirinya senantiasa ikhlas dalam kebaikan tanpa mengharapkan imbalan Sabtu adalah pemegang segel cakramah kota bumi yang disimpulkan juga sebagai elemen tanah Primo Jawa menyebutkan bahwa tanah merupakan pusat dari segala sumber kehidupan yang ada di bumi sedangkan pasaran Kliwon adalah pemegang kekuatan cakramah kota mah kota langit yang juga bersimbol elemen tanah dari dua perbaduan antara cakramah kota bumi dan cakramah kota langit dipercaya bisa mendatangkan potensi yang baik bagi turunnya wahyu spiritual Sabtu Kliwon dianggap sebagai paku buminya para waton dan mempunyai kasta tertinggi kasta tertinggi dalam tingkatan waton yaitu kasta brahmana orang yang lahir pada Sabtu Kliwon secara spiritual mereka memiliki atau dijaga naga spiritual yang ada di dalam dirinya tanpa tidak disadari ataupun tanpa mereka menyadarinya di dalam diri mereka terdapat naga spiritual yang mempunyai tingkat tinggi yang menjaga senantiasa menjaga mereka yang berweton Sabtu Kliwon Minggu Pon Minggu Pon pada dasarnya merupakan tipe orang yang mudah ibah pada orang lain yang sedang kesusahan ataupun orang lain yang sedang mengalami musibah waton ini tipikal yang rajin bekerja dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dia juga orang yang berpendirian teguh dan tidak mudah jatuh dalam kudaan sehingga bisa menjadi seseorang pemimpin yang amanah hari Minggu adalah pemegang cakra sekel dasar bumi dimana dilambangkan dengan elemen logam sedangkan pasaran pon adalah pemegang kekuatan cakra dasar langit yang juga berelemen logam atau cahaya kombinasi pertemuan antara Minggu dengan pasaran pon sangat berpotensi untuk menciptakan garis sejajar yang dapat mendatangkan wahyu kejayaan Primo Jawa kuno menyebutkan bahwa peton Minggu pon juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan kekuatan tersebut sebaiknya diseimbangkan dengan energi cinta, kasih maupun kerendahan hati agar potensi kekuatan spiritual yang dimilikinya tidak hilang serta tetap berada di dalam dirinya Jumat Wagi peton Jumat Wagi mempunyai jumlah neptu kelahiran 10 berasal dari Jumat itu 6 dan Wagi itu 4 kelahiran Jumat Wagi adalah orang yang hatinya penuh kasih dan mudah ibah pada orang lain layaknya malaikat kebaikan mereka selalu mengulurkan tangannya untuk membantu orang yang membutuhkan dan juga memiliki hati yang polos murni serta sangat jujur Jumat Wagi mempunyai hati yang tegang keyakinannya dan pendirian yang kuat sehingga sulit untuk mengubah setiap keputusan mereka hari Jumat hari Jumat merupakan pemegang dari kekuatan cakra atsana bumi yang disimbolkan dengan elemen air beraliran besar sedangkan pasaran Wagi merupakan pemegang segel kekuatan cakra atsana langit yang disimbolkan juga dengan elemen air keselarasan dari dua kekuatan cakra tersebut akan berpotensi terhadap turunnya wahyu pengetahuan tidak heran bila Weton Jumat Wagi dianggap sebagai Weton paling handal dalam berpikir dan termasuk Weton yang sangat cerdas dalam segala hal apabila Weton Jumat Wagi ingin mengaktifkan dan mengendalikan kekuatan alami yang ada di dalam dirinya maka kuncinya haruslah menjadi pribadi yang rendah hati ulas asih dan memperdalam ilmu spiritual Senen Legi Weton kelahiran Senen Legi mempunyai jumlah Neptune itu sembilan berasal dari Senen itu empat dan Legi itu lima kelahiran Weton ini mempunyai tata susila dan sopan santun yang baik pribadinya juga tidak suka menyakiti perasaan orang lain pikirannya selalu terbukah terhadap masukan dana sehat dari orang lain juga wataknya adalah orang yang mudah memaafkan disebutkan bahwa hari Senen adalah pemegang kekuatan dari cakra seks bumi disimbolkan dengan elemen kayu sedangkan pasaran Legi merupakan pemegang dari segel cakra seks langit yang terbersimbol dengan elemen yang sama yaitu kayu ketika cakra seks bumi yang memiliki watak berani optimis serta banyak keinginan bertemu dengan cakra seks langit maka akan berpotensi besar untuk turunnya wahyu pertumbuhan oleh sebab itu Watak Senen lagi mempunyai kekuatan atau daya spiritual yang besar yaitu sebagai penyembuh alami untuk dapat membantu dan menyembuhkan penyakit orang yang membutuhkan tanpa mereka sadari mereka ini mempunyai mempunyai ilmu spiritual penyembuh yang alami yang berada di dalam diri mereka namun hal itu tidak sembarangan dan tidak otomatis aktif sebab Watak Senen lagi haruslah menjalankan terlebih dahulu setiap proses pendalaman spiritual yang salah satunya dengan cara bertirakat berkelakuan baik dan menjadi pribadi yang baik hati nah itulah penjelasan tentang lima Watak yang dipercayai yang ada di kitab Bimbun Jawa yang ditakuti bahkan menjadi penguasa alam gaib perlu diingat ini hanya menambah wawasan dan pengetahuan kamu sebelumnya antara percaya atau tidaknya kembali kepada diri kamu masing-masing dan ingat selalulah bijak selalulah bijak dalam menerima setiap informasi jangan lupa tersenyum untuk hari ini semoga kita semua selalu bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati